Anda menyaksikan news update pemirsa Benteri Perdagangan, Zulkifli Hasan menjelaskan meski Indonesia masih dibayangi oleh krisis dunia dan terdampak terutama dalam sektor pangan. Namun, Zulhas memaparkan pada sektor pangan memiliki rapor hijau atau harga pangan terpantau stabil. Hal ini disampaikannya usai rapat koordinasi pengendalian inflasi di Istana Negara bersama Presiden Joko Widodo. Inflasi kita memang naik sedikit, 494 dan memang yang paling tinggi itu dari sektor pangan. Pangan menyumbang 11,47 persen ya. Oleh karena itu memang fokusnya ke situ akibat dunia sebetulnya ya. Hari ini saya perlu sampe kepada teman-teman sektor pangan itu sudah hijau semua nih. Nih rapor saya sudah hijau semua kan? Tinggal satu yang merah memang. Tiba-tiba telur kok merah gitu, telur-telur ayam ya. Biasanya kan dari 32 ribu sudah 26 ribu. Nah hari ini saya cek, tadi saya pagi ke Pasar Tomang, naik lagi 31 ribu. Lainnya sudah stabil semua.